Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai penanganan dan evakuasi korban longsor di Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, telah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Imade Oka Astawa, Kasih Ops Basarnas, yang sudah berada di tempat. Selamat pagi, Pak Made. Selamat pagi, Mbak Sakia. Iya, Pak Made saat ini posisi berada di mana, Pak? Di lokasi, di Tirna, Rekmi. Baik, Pak Made, ini kalau kemarin kan dihentikan pada pukul 14 karena melihat dari kondisi cuaca dan juga kondisi di lapangan. Bagaimana dengan hingga pagi ini, Pak? Rencana akan dimulai lagi nanti pada pukul 7. Apakah kondisi dan cuaca memungkinkan untuk dilanjutkan evakuasi, Pak Made? Baik, kami informasikan bahwa kami kemarin selesai sekitar pukul 17.30. Karena seperti yang sebelum-sebelumnya kami sampaikan bahwa di sini cuaca mendadak. Hujan lebat, kemudian terang kembali. Kami manfaatkan pada saat hujan yang terakhir sekitar 15.30. Kami reda di pukul 14.30. 16.30 kami manfaatkan untuk evakuasi yang terakhir. Atas nama Yami, perempuan 26 tahun, kami temukan 16.35 di lokasi. Demikian, untuk pagi ini cuaca kembali hujan, jadi memang rencana kami akan briefing sesuai dengan evaluasi semalam bersama dengan tim seluruh gabungan, tim SAR, baik dari BBBD, dari Pak Danrem, dari Pak Dandim, kemudian dari Pak Kapores, beserta kami, seluruh tim potensi Basarnas, mengepulasi dan kami berencana untuk melakukan briefing dan apel pagi jam 7. Dan kami akan membagi area dan sip. Karena di sini hampir 892 potensi atau tim seluruh gabungan akan melaksanakan pencarian dan evakuasi. Demikian, Mbak Kakia. Baik, artinya kemungkinan besar akan dilanjutkan nanti ya Pak ya pada pukul 7 pagi ya Pak Made ya. Tadi kendala yang dikatakan adalah selain hujan ini karena kontur tanah yang gembur dan juga rapuh. Tadi Anda mengatakan ada 892 titik potensi, titik-titik mana yang menjadi fokus untuk evakuasi pada pagi hari ini, Pak Made? Baik, dapat kami sampaikan kembali bahwa 800-an itu adalah potensi SAR, artinya tim SAR gabungan yang terdiri. Potensi SAR itu adalah SAR resources atau rekan-rekan tim yang tergabung di dalam pencarian dan pertolongan untuk longsor di sini. 800 kami apelkan pagi dan kami akan telah sepakat dengan Pak Aisy, incident commander Pak Dandim, bahwa hari ini kita bagi nanti menjadi dua, pagi ke siang, siang ke tore. Oke, jadi supaya betul-betul tenaga yang dipakai hari ini betul-betul fit demikian. Karena kalau 800 ke lokasi, karena akses untuk menuju lokasi itu hanya satu jalur. Jadi kalau semuanya ada di lokasi, sangat sulit untuk akses jalur evakuasi. Demikian nanti ya kami akan berbagi dua, Mbak Cakia. Mekanismenya akan seperti apa ini Pak untuk evakuasinya nanti? Untuk evakuasi seperti kemarin kita ada dua cara, yang pertama adalah manual dengan mencari menggunakan tenaga, yaitu dengan pacul, kemudian dengan kop, dan yang kedua adalah dengan eskapator. Ada dua eskapator kami di tanah. Sudah masuk dua-duanya ya Pak? Karena informasinya kemarin baru satu yang bisa masuk Pak Mada. Kemarin siang sudah dua-duanya masuk, namun seperti yang Mbak Cakia tadi sampaikan, ada ambasan karena di sekitar lokasi itu adalah tawah. Kita ada persawahan, jadi tempatnya jalur aset kecil, kemudian becek. Eskapator yang satu menggunakan roda dengan karet, jadi masuk kelumpur nggak bisa bergerak. Kami berusaha terus untuk menggunakan papan-papan, kayu, biar bisa bergerak untuk satu eskapator lagi. Sementara yang lain, rodanya adalah rantai, kemudian itu bisa bergerak model untuk melakukan pengangkatan tanah yang mengubur rumah-rumah yang ada di sinar resmi ini, Mbak. Baik. Pak Mada, Anda kan di sana sejak kemarin begitu ya Pak Mada. Mungkin pagi ini bisa digambarkan juga kepada pemirsa, seperti apa Pak kondisinya saat ini di sana Pak? Mungkin dari cuaca dan juga warga serta kondisi alam di sana sehingga pagi ini Pak? Nah, bahwa di sini pagi ini hujan agak deras, kemudian biasanya ini cepat berubah. Nanti berapa selang kemudian langsung berhenti, nanti akan terang kembali, kemudian nggak lama kadang-kadang langsung turun hujan. Untuk saat ini tim, seluruh tim gabungan, istirahat di sekitar rumah-rumah warga di sini, kemudian nanti kita jam 7 apel, kemudian nanti akan kita bagi sip, separuh untuk melaksanakan dari pagi hingga siang untuk melaksanakan evakuasi, dan siang nanti akan dilanjutkan sip kedua. Demikian Mbak. Baik, Pak Mado saya juga ingin mengetahui sebenarnya antisipasi apa yang dilakukan oleh pihak-pihak di sana terkait dengan longsor susuran yang masih terjadi, karena kami juga memperoleh informasi ini Pak, di mana warga desa Sirna resmi ini mengaku bencana longsor ini pernah terjadi, meski sekolah bumi termasuk salah satu daerah rawan longsor, namun warga mengaku belum pernah mendapatkan informasi mitigasi bencana. Nah kami akan putarkan terlebih dahulu Pak Mado, informasi ataupun juga wawancara kami bersama warga di sana. Pak Dede kan sudah lama tinggal di desa ini Pak, Bapak sebelumnya apa pernah ada kejadian longsor juga Pak di wilayah desa Sirna resmi ini Pak? Kalau longsor sih ada, tapi tidak sepatal ini gitu. Tidak sepatal ini sampai ada yang meninggal gitu. Jadi Pak, apakah waktu itu sempat ada Pak pendidikan mitigasi atau informasi terkait dengan bencana longsor dan lain sebagainya yang diinformasikan kepada masyarakat di desa ini Pak? Sebetulnya belum ada sih itu yang namanya sekolah itu belum ini, belum ada di informasinya itu. Makanya saya minta untuk kepada ini, kepada pimpinan-pimpinan yang di atas untuk siaga atau untuk mendidik anak-anak, masyarakat juga anak-anak putra daerah gitu ya, dibilangnya gitu. Oke baik, jadi sejauh ini Bapak bersama sekarang masih melanjutkan proses evakuasi Pak Ibrati Pak ya. Terima kasih banyak Pak Dede waktu informasinya Bapak. Baik, itu dia tadi Pak Mado wawancara kami bersama warga, ternyata juga di sana masih banyak warga yang belum mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana untuk mengantisipasi atau apa yang harus dilakukan saat longsor. Mengingat ini masih ada longsor susulan yang terjadi, kalau tidak salah kemarin saja sudah ada 4 kali meskipun kecil begitu atau longsoran kecil. Apa antisipasi atau kesigapan dari tim di sana dalam menghadapi ini Pak khususnya untuk melindungi warga? Baik, Mbak Sakiya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kami Basarnas dalam hal bencana ini mendukung pemerintah daerah BBBD, BNPB untuk pencarian dan pertolongan set and rescue terkait dengan mitigasi ataupun rekonstruksi, rehabilitasi nanti adalah pemerintah daerah yang melanjutkan. Yang kedua, terkait ada longsoran, susulan dalam pada saat kami melaksanakan evakuasi maupun pencarian di lokasi longsoran, kami buat safety officer, sehingga safety officer ini melaksanakan pemantuan secara visual ke rumah kotanya longsoran. Jika ada longsoran terlihat, nanti safety officer akan menyampaikan kepada tim sargabungan yang berada untuk pencarian di lokasi longsoran agar kembali ke tempat yang aman, sehingga kami dapat mencegah jika terjadi longsoran untuk membayarkan tim dari tim sargabungan yang di sini demikian. Baik, mengingat masih rawan atau rentan begitu Pak, apakah juga ini warga sudah diungsikan sementara? Terkait pengusian, sudah ada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan pengusian tersebut, terutama dari rekan-rekan DPPT di Sukabumi ini. Artinya imbauan sudah diberikan belum Pak, kepada warga Pak, untuk misalnya menjauhi area tertentu atau dalam radius tertentu, mengingat ini masih rawan?